Kuliah itu tidak murah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Online Education Visionaire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Adnan Paris Noval dalam Visionaire Online Education. Kali ini, saya akan membahas tentang beberapa universitas atau perguruan tinggi yang punya program studi fisioterapi sarjananya atau S1. Serta saya akan membandingkan berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk masuk atau mengikuti program-program fisioterapi S1. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan hidupkan loncengnya untuk mengetahui informasi-informasi dari Visionaire Online Education. Faktanya, ternyata kurang dari 10 perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang sudah memiliki institusi ataupun program studi fisioterapi S1-nya. Dan tidak semua juga dari banyaknya perguruan tinggi atau universitas tersebut yang di penerimaan mahasiswa barunya tertera. Berapa sih harga biaya masuknya? Yang pertama nih, nanti saya akan membahas dari yang pertama sampai yang kesekian. Dari harga paling rendah maupun hingga biaya yang dibutuhkan paling tinggi untuk biaya masuknya tersebut. Jadi, orang tua ini bisa siap-siap nih. Kalau teman-teman SMA, teman-teman yang masih SMA di sini, yang menonton video ini, ingin masuk fisioterapi, berarti harus menyiapkan anggaran tersebut untuk mengikuti perkuliahannya. Oke, kita mulai dari yang paling murah ya. Yang paling murah ini ada Stikes Meditra. Yang ada di Deliserdang. Stikes Meditra ini memiliki aktivitasi B, yang baru kemarin di-upgrade tahun 2018. Untuk biaya masuknya, ada beberapa rinciannya nih. Seperti biaya pembangunan, Rp 2.100.000.000. Lalu, perkembangan. Uang perkembangan sebesar Rp 300.000.000. Ada uang kuliah sebesar Rp 3.000.000. Lalu ada uang perpusakaan, Rp 250.000.000. Uang lab dan praktek, Rp 550.000.000. Uang lab komputer, sebesar Rp 300.000.000. Lab Bahasa Inggris, Rp 200.000.000. Dan biaya pengenalan program institusi. Atau yang disikat dengan PPI dalam institusi ini. Sebesar Rp 200.000.000. Jadi kalau misalnya ditotalkan, totalkan berapa ya? Rp 7.000.000.000. Untuk mempersiapkan uang pertama nih, selama satu semester pertama. Wow. Uang Rp 7.000.000.000 supaya bisa mengikuti perkuliahan fisioterapi S1. Tapi ingat, ini belum sama biaya pendaftaran dan biaya lain-lainnya. Jadi ini yang saya sebutkan sekarang adalah biaya minimal yang dibutuhkan dari perguruan tinggi ataupun institusi bersangkutan. Selanjutnya ada Udayana. Nah, di Udayana ini merupakan salah satu perguruan tinggi yang bagus yang ada di Pulau Bali ya. Ini perguruan tinggi negeri, jadi menggunakan sistem UKT. Nah, maksud dari UKT ini artinya pembayarannya sama terus nih di setiap semesternya. Dari semester 1, 2, 3, 4, jadi tidak dibebankan dengan SKS-nya. Biaya yang dibutuhkan untuk Udayana dalam sistem UKT-nya adalah... Ada yang tahu siapa? Ayo, tebak. Siapa yang bisa menebak? Rp 13.000.000.000 dibutuhkan di setiap semesternya. Maksimal ya. Jadi, tergantung dari perekonomian orang tuanya. Kalau sistem UKT ini ada mulai dari Rp 0 sampai Rp 13.000.000.000. Tapi belum sama biaya pendaftarannya. Oke, jadi Rp 13.000.000.000 ini yang udah paling tinggi sekali ya. Tapi, mulai dari Rp 0 sampai Rp 13.000.000.000. Bervariasi setiap golongan-golongan pendapatan keluarganya. Selanjutnya yang tiga ada Universitas Aisyah Yogyakarta atau yang disikat dengan UNISA. UNISA ini juga punya akreditasi B. Selanjutnya, UNISA ini dulunya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Di tahun 2014, kalau nggak salah, dia mengalami perubahan nama menjadi universitas. Biaya yang dibutuhkan oleh calon mahasiswa bervariasi nih antara cewek dengan cowok. Ada perbedaannya setidaknya Rp 100.000.000.000. What? Perbedaan harganya. Kita lihat ringgiannya nih. Ada SPP tetap, yaitu Rp 2.950.000.000. Lalu ada uang sumbangan teri dharma wajib sebesar Rp 10.500.000.000. Lalu ada paket alat kesehatan sebesar Rp 475.000.000. Paket buku, wah enak ya. Ada paket buku. Jadi masuk sudah dapat buku gitu ya. Rp 800.000.000.000. Pakaian seragam, nah ini yang membedakan nih. Untuk pria sebesar Rp 1.100.000.000.000. Untuk mendapatkan seragam, fisioterapi. Sementara untuk wanita ada Rp 1.200.000.000.000.000. Biaya yang dibutuhkan. Jadi selisihnya Rp 100.000.000.000. Bukan cewek dengan cowok itu berarti jilbab ya. Berarti untuk membayar jilbab harganya Rp 100.000.000.000. Selanjutnya ada calon mahasiswa wajib untuk membayar tridharma tambahan. Tahapan pertama yaitu sebesar Rp 937.500.000. Sehingga kalau ditotalkan dari semuanya ini untuk pria harus menyiapkan Rp 16.762.500.000.000. Sementara untuk wanita dibutuhkan Rp 16.862.500.000.000. Itu yang dibutuhkan ya. Cukup besar juga untuk masuk perkuliahan. Jadi harus menabung nih. Ingat ya, kuliah itu tidak murah. Kuliah itu tidak murah. Kuliah itu tidak murah. Selanjutnya, siapa lagi ya? Di peringkat selanjutnya ada dari Undira. Salah satu juga pergeruan tinggi yang ada di Bali ya. Namanya Universitas Diana Putra. Biaya per semesternya adalah Rp 7.000.000.000. Lalu biaya per SKS-nya ada Rp 175.000.000. Dan biaya SKS-PKL-nya ada Rp 350.000.000. Lalu ada juga biaya sarana-prasarana. Sebesar Rp 7.500.000.000. Sehingga kalau ditotalkan... Sehingga kalau ditotalkan... Uang masuknya ya... Rasa rana uang masuknya Rp 14.500.000.000. Lalu ada biaya SKS-nya. Kalau kita rata-ratakan... SKS per semester itu ada Rp 24.000.000. Dan satu SKS-nya ada Rp 175.000.000. Totalnya berarti satu semester SKS-nya ada Rp 4.200.000.000. Total kan semuanya ada Rp 18.700.000.000. Yang dibutuhkan untuk masuk ke undirang. Pada saat pertama kali atau pada di semester 1. Itu ya biayanya yang dibutuhkan pada saat mendaftar... Hingga masuk ke semester 1-nya. Selanjutnya ada ESA Unggul. ESA Unggul merupakan salah satu perguruan tinggi besarnya yang ada di Jakarta. Dia memiliki akreditasi B untuk program studi fisioterapi S1-nya. Wow! Biaya yang dibutuhkan yang saya dapati dari situs resminya... Pendaftaran.esaunggul.ac.id slash biayakuliah slash... Yaitu totalnya berapa? Rp 22.700.000.000 yang dibutuhkan. Untuk rinciannya dari Universitas ESA Unggul Jakarta ini adalah... Uang pangkal dan biaya semester pertama yaitu Rp 21.400.000.000. Sementara untuk angsuran pertamanya yaitu Rp 3.500.000.000. Dan sisa angsuran setiap bulannya adalah Rp 1.900.000.000. Dan biaya semester 2 dan seterusnya adalah Rp 11.300.000.000. Nah, ini perkiraannya ya. Karena saya tidak menemukan biaya pastinya untuk masuk ke sana itu. Namun ada keterangan bahwa ini belum masuk biaya pendaftarannya. Jadi setiap tesnya itu ada biaya pendaftaran lagi. Dan itu dipungkut biaya. Di atas ESA Unggul ada UMS atau yang kita singkat. Apa nama panjangnya ya? Nama panjangnya adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang lokasinya ada di Kuahpasolo. Sudah memiliki akreditasi ya. Akreditasinya A. Dimana akreditasi A ini didapati UMS satu-satunya. Perguruan tinggi fisioterapi yang akreditasinya A. Dan pertama kali itu di tahun 2019 ya. 2018-2019 didapati akreditasi tersebut untuk akreditasi A-nya. Dana pengembangan yang dibutuhkan untuk masuk ke Prodi ini adalah Rp 14.000.000.000. Cukup besar. Selanjutnya ada biaya SKS per semesternya itu ada Rp 396.000.000 di angkatan baru ini. Atau angkatan tahun 2020-2021. Kalau misalnya kita totalkan anggar rata-rata lagi per SKS-nya itu satu semesternya. Satu semesternya ada 24 SKS dikalikan 396.396.000 Maka totalnya ada 9.504.000 Kalau kita totalkan semuanya dari biaya SKS maupun pengembangan Maka untuk masuk pertama kali membutuhkan 23.504.000 Wow cukup besar sekali Tapi ini mungkin setara ya dengan aplikasi yang didapat Selanjutnya ada dari yang paling mahal nih Yang paling mahal Ayo penasaran tau dari mana Ya dari biaya yang saya lihat di situs resminya Di setiap universitas atau perguruan tingginya Ada Universitas Muhammadiyah Malang Yang lokasinya ada di Malang Nah salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah ini Mencatatkan biaya masuk paling tinggi Yaitu sebesar 32.850.000 Ada 3 gelombang ya Gelombang pertama, kedua, dan gelombang ketiga Tapi saya melihat di gelombang yang terakhirnya saja nih Untuk gelombang pertama dan gelombang kedua Ternyata itu lebih murah Ya jelas ya Kalau misalnya di gelombang pertama Masih lebih murah Yaitu sebesar 30.650.000 Itu yang dibutuhkan untuk masuk Sementara itu gelombang satu dan kedua Lalu gelombang ketiganya lebih besar Lebih besarnya sampai 2 juta Yaitu totalnya ada 32.750.000 Untuk masuk ke Universitas Muhammadiyah Malang Ya benar kurang satu ternyata Yaitu Universitas yang ada di bagian timurnya Bagaian tengah Ada yang tahu? Universitas ini ada di kota Makassar Universitas Hasanuddin Makassar Mencatatkan penerimaan mahasiswa baru Dengan biaya tertinggi Biayanya sebenarnya UKT-nya rendah Kita lihat ya disini ya Biaya UKT-nya itu hanya 6.500.000 Rupiah saja Tapi ternyata biaya pengembangannya nih Yang sangat tinggi Yaitu mencapai 10 kali Atau 65 juta rupiah Sangat besar sekali teman-teman Kalau misalnya kita kotalkan ya Antara UKT-nya ini di kelompok 7 UKT yang di kelompok 7 yang saya melihat UKT yang di kelompok 7 6.500.000 Rupiah lalu ditambahkan dengan uang pengembangan Sebesar 65 juta Maka totalnya adalah 71.500.000 Rupiah Wow 71.500.000 Rupiah Gila Sangat besar sekali tuh teman-teman Sekian review dari saya Untuk beberapa perguruan tinggi-perguruan tinggi Yang memiliki fisioterapi S1-nya Dengan biaya dari rendah Ke biaya yang paling tinggi Nah teman-teman yang masih SMA Kalau misalnya mau masuk ke fisioterapi Masuk deh Nggak bakal rugi untuk masuk ke fisioterapi Tinggal pilih nih Kotanya dekat yang mana Atau misalnya Pengen jalan-jalan ke Malang Sekalian jalan-jalan ke Malang Bisa ke UMM Kalau misalnya pengen kulineran Di Solo Silahkan datang ke Solo Kalau misalnya pengen liburan siapa hari Ke Bali deh Gitu ya Itulah review dari saya Untuk Biaya-biaya masuk Perkuliahan Fisioterapi S1 Yang ada di Indonesia Jika teman-teman ada pengen Pertanyaan Atau pengen saya bahas apa sih Tentang fisioterapi Silahkan Tulis di komen ya Tulis di komennya Pengen saya bahas apa Tentang fisioterapi Bebas deh Nanti akan saya jawab Oke sekian dari saya Terima kasih Mohon maaf Kalau misalnya ada kesalahan Saya berbicara Tentang biaya ini Berdasarkan sumber Langsung dari Situs resminya Yang ada di Situs perguruan tingginya Masing-masing Nah untuk lebih lengkapnya Di akhir ini Saya akan melihatkan List-listnya Dan Website-websitenya Untuk pendaftaran-pendaftaran Di universitas-universitas Ataupun perguruan tinggi Yang bersangkutan Jadi Salam sehat dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Like dan komen Dadah Sampai jumpa